Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 di match day ketiga kemudian kelas main akhir babak kualifikasi dan daftar 24 negara peserta Piala Asia 2023 Hasil pertandingan match day ketiga dari grup A, Jordania berhasil taklukan Kuwait dengan skor 3-0 sedangkan Indonesia berhasil cukur Nepal dengan skor 7-0 gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Witan Sulaiman 2 gol kemudian Dimas Derajat, Bahrudin, Sadil, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand masing-masing 1 gol kemudian hasil pertandingan dari grup B Palestina menang 4-0 atas Filipina sedangkan Mongolia berhasil menang 2-0 atas Yaman dari grup C Maladewa unggul tipis 1-0 atas Sri Lanka sedangkan Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Thailand selanjutnya dari grup D Afganistan imbang 2 sama dengan Kamboja sedangkan India berhasil taklukan Hong Kong dengan skor 4-0 dari grup F Bahrain unggul tipis 1-0 atas Turkmenistan sedangkan Malaysia berhasil taklukan Bangladesh dengan skor 4-1 dan dari grup F Myanmar kalah 2-6 dari Singapura sedangkan pertandingan Kyrgyzstan lawan Tajikistan berakhir dengan skor kacamata 0-0 kemudian berikut ini adalah kelas main akhir dari kualifikasi Piala Asia 2023 dari grup A, dua tim yang berhasil lolos ke Piala Asia yaitu Jordania dan Indonesia Jordania lolos sebagai juara grup dengan koleksi poin sempurna 9 sedangkan Indonesia sebagai salah satu runner-up terbaik kemudian dari grup B hanya Palestina yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023 sedangkan Filipina gagal merebut posisi 2 terbaik dari grup C Uzbekistan dan Thailand berhasil lolos ke Piala Asia 2023 Uzbekistan lolos sebagai juara grup sedangkan Thailand sebagai salah satu runner-up terbaik dari grup D, dua tim yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023 yaitu India dan Hong Kong India lolos sebagai juara grup sedangkan Hong Kong menjadi salah satu runner-up terbaik selanjutnya dari grup E, Bahrain dan Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 Bahrain lolos sebagai juara grup sedangkan Malaysia menjadi salah satu runner-up terbaik dari grup F, dua tim yang berhasil lolos ke Piala Asia yaitu Tajikistan dan Kyrgyzstan Tajikistan lolos sebagai juara grup sedangkan Kyrgyzstan menjadi salah satu runner-up terbaik dan berikut ini kelas main akhir dari posisi 2 terbaik timnas Indonesia finish di peringkat kedua setelah memperoleh 6 poin dengan selisih 7 gol Indonesia berhasil mengungguli Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Filipina dan berikut ini daftar 11 negara yang dipastikan lolos dari babak kualifikasi putaran ketiga untuk 6 juara grup yaitu Jordania, Palestina, Uzbekistan, India, Bahrain, dan Tajikistan sedangkan untuk runner-up terbaik ada Kyrgyzstan, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Hong Kong dan berikut ini daftar 24 negara peserta Piala Asia 2023 4 perwakilan dari Asia Tenggara yaitu Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia Rencananya pertandingan Piala Asia 2023 akan dihelat pada tanggal 16 Juni sampai 16 Juli 2023 namun untuk tuan rumahnya sampai saat ini masih belum ditentukan sob dan untuk top skor kualifikasi Piala Asia 2023 berhasil diamankan oleh pemain India Sunil Chatri dengan koleksi 4 gol